Pertama kita buat magic ring Lalu buat 12 double crochet Untuk yang pertama kita pakai 3 chain Jadi tinggal kita tambahkan 11 double crochet 11, 12 Slip stitch Putaran kedua 1 single crochet Plus 1 chain di tiap-tiap lubang Jadi ada 12 single crochet plus 1 chain Terakhir 1 chain Lalu slip stitch Kita potong benangnya Karena kita akan berganti warna Ini Aku tidak bikin invisible join Tapi slip stitch Lalu masukkan ke belakang di lubang yang sama Putaran yang kedua Putaran yang ketiga kita ganti dengan warna benang selanjutnya Di sini aku pakai warna hijau Buat slip knot Lalu kita buat 2 double crochet increase Di atasnya single crochet Di atasnya single crochet 12 kali atau 1 putaran 12 kali atau 1 putaran Yang kedua belas Lalu 1 chain Slip stitch Slip stitch Di double crochet yang pertama Kita potong benangnya Lalu masukkan lagi Ke lubang yang sama Masukkan ke belakang Oke Ke putaran yang keempat Buat slip knot Lalu buat TR Kita bisa mulai dari mana aja Disini Oke Ini disini Kita buat TR Dengan jarak 1 chain Nah ini Untuk yang pertama kita buat Standing TR 1 chain Lalu TR di lubang yang sama Treble crochet Oke Lalu buat 2 Front loop Single crochet Yang kita toque Disini 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 Ini kita toque Atau kita jadikan 1 Seperti ini Kita ulangi lagi Untuk membuat TR Treble crochet Satu chain Treble crochet Treble crochet Di lubang yang sama Lalu Lalu Dua front post Single crochet Top Kita toque Kita ambil dari depan Lalu kita toque Kita lakukan hingga Satu putaran Lalu slip stitch Pada Treble crochet Yang pertama Oke Ini putaran yang ke Satu dua tiga empat Keempat Lanjut ke putaran yang kelima Lanjut ke putaran yang kelima Kita ganti warna benang selanjutnya Buat slip knot Lalu buat single crochet Lalu buat single crochet Di atasnya Dua single crochet Tok tadi Disini Buat single crochet Teman-teman bisa mulai dari mana aja Lalu tiga chain Lalu puff lima Satu Dua Tiga Empat Lima Kait semuanya Satu chain Lalu tiga chain Lalu tiga chain Single crochet Di atasnya SC Dua tok Lalu ulangi lagi Tiga chain Tiga chain Puff lima Satu Dua Tiga Empat Lima Kait semuanya Satu chain Tiga chain Dan Single crochet Single crochet Seperti ini Lakukan Hingga satu putaran penuh Atau kita mendapatkan Dua belas puff 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 yang kedua belas Atau yang terakhir Satu Chain Tiga chain yang terakhir Lalu slip stitch Pada Single crochet yang pertama tadi Kita potong benangnya Lalu ini kita masukkan lagi ke tempat yang sama Ini Putaran yang kelima Lanjutkan ke putaran yang keenam Buat slip knot Lalu Kita single crochet Di atasnya Puff Lima chain Single crochet Lima chain Single crochet Lima chain Single crochet Dan kita lakukan Hingga satu putaran Lima chain Lalu slip stitch Lalu slip stitch Ini untuk Putaran yang keenam Lanjutkan putaran yang ketujuh Masih dengan benang yang sama Sini kita buat Lima single crochet Satu Dua Tiga Tiga Empat Lima 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 Single crochet Lalu kita putar Kita membuat tiga single crochet Di sini Pada tiga chain ini Buat Tiga single crochet Satu Dua Tiga Oke Lalu tiga single crochet lagi Di tiga chain Sebelahnya Satu Satu Dua Satu Tiga Oke Oke Hasilnya Seperti ini Lalu slip stitch Di sini Oke Ini nanti ada lima Di sini Satu Dua Tiga Empat Slip stitch Slip stitch Di awal Yang pertama ini Slip stitch Oke Lalu Single crochet Di sebelahnya Lalu double crochet Di sebelahnya Lalu double crochet Di sebelahnya Ya Lalu di sebelahnya lagi Ini kita isi Di tengah-tengah ya Ini kita isi dengan Satu double crochet Satu chain Dan Satu Dable crochet Maaf ini dua chain ya Dua chain Satu Dable crochet Yang bagian tengah ini Satu double crochet Dua chain Satu double crochet Lalu Kesebelahnya Ini kita isi Satu double crochet Dan Sebelahnya lagi ini Kita isi dengan Single crochet Oke Jadinya Seperti ini Lalu Slip stitch Di sebelahnya SC yang ini Slip stitch Oke Jadinya Seperti ini Lanjut Lanjut Kita buat Lima single crochet Pada Lima chain ini Satu Dua Tiga Empat Lima Lalu putar Buat Tiga Single crochet Satu Dua Tiga Lalu Lalu Sebelahnya Tiga Single crochet Satu Dua Tiga Lalu Caknya Seperti ini Oke ini Yang kita butuhkan Bandar Lima Satu Dua Tiga Empat Lima Kita slip stitch Di sebelah Sini Jadi di atasnya Slip stitch yang tadi Kita slip stitch Oke Lalu buat Satu Single crochet Satu double crochet Di sebelahnya Di sebelahnya Lalu bagian tengah ini Kita isi Satu double crochet Dua chain Dan Satu double crochet Di sebelahnya Kita isi satu double crochet Dan sebelahnya lagi kita isi dengan satu single crochet Lalu slip stitch Lalu slip stitch Di Sini Oke Seperti ini Jadinya Kita lanjutkan Hingga Satu putaran Atau Dua belas kelopak ini Yang terakhir Satu single crochet Sebelahnya Satu double crochet Lalu di tengah Satu double crochet Dua chain Dan Satu double crochet Sebelahnya Dua double crochet Dan yang terakhir Single crochet Lalu Slip stitch Oke Ini Putaran yang ke tujuh Sudah selesai Kita potong benangnya Oke Lanjut ke putaran yang ke delapan Kita buat Slip knot Lalu buat TR Kita buat TR Di atasnya Puff Jadi di Sini ya Ini ya teman-teman Ini Oke Kita buat TR Atau Treble crochet Lalu Satu chain Lalu Treble crochet Lagi Di tempat yang sama Oke Seperti ini Lalu Lalu Buat Single crochet Satu Dua Tiga Jadi di sini Satu Lalu Lalu Dua Lalu Tiga Ya Lalu Satu chain Single crochet Single crochet Lagi Kali tiga Satu Dua Tiga Lalu Treble crochet Sini Satu treble crochet Satu treble crochet Satu treble crochet Satu chain Dan satu treble crochet Di tempat yang sama Lalu ulangi lagi Buat Single crochet Kali tiga Satu Dua Tiga Satu chain single crochet kali tiga satu dua tiga dan kita ulangi lagi triple crochet single crochet dan hingga selesai satu putaran dan ini yang terakhir ini kita buat sc atau single crochet tiga kali satu tiga ya disini satu dua tiga satu chain lalu single crochet tiga kali lagi satu dua tiga oke lalu slip stitch pada treble crochet yang pertama kita potong benangnya lalu kita matikan atau kita kembalikan ke lubang tadi dan kita bawa ke belakang oke seperti ini ini untuk putaran yang ke delapan kita lanjut ke putaran yang ke sembilan kita buat slip knot lalu single crochet di chain ini single crochet lalu lima chain puff di tengah-tengah di tengah-tengah treble crochet satu dua tiga empat lima oke kait semuanya satu chain lalu lima chain satu dua tiga empat lima single crochet di tengah-tengah disini oke lalu buat lima chain satu dua tiga empat lima puff lagi disini lima single crochet lalu lima chain lalu single crochet disini kita selesaikan hingga satu putaran dan ini puff yang terakhir satu dua tiga empat lima oke kait semuanya kunci lalu lima chain oke slip stitch kita potong benangnya masukkan lagi ke belakang oke ini untuk putaran yang ke sembilan kita lanjut ke putaran yang ke sepuluh putaran sepuluh kita buat slip knot lalu buat single crochet nah untuk single crochet kita buat lima dua di kanan puff satu di atas puff dua di kiri puff tapi kita mulai dari atasnya puff satu single crochet jadi nanti kita selesainya di tengah sini dua tiga lalu lima chain satu dua tiga empat lima lalu dua single crochet di kanan puff satu di atas puff dua di kiri puff satu dua jadi ada lima lalu lima chain tiga empat lima single crochet lagi lima kali satu dua tiga empat lima nah seperti itu kita lakukan hingga satu putaran nanti terakhir sisa dua dan slip stitch di sini lima chain lalu yang terakhir dua single crochet satu dua slip stitch pada single crochet yang pertama tadi ini putaran yang ke-10 kita lanjutkan ke putaran yang terakhir atau yang ke-11 kita buat single crochet di sini satu dua lalu lima ini kita isi lima single crochet lima chain ini kita isi lima single crochet satu dua tiga empat lima oke lalu dua single crochet lagi di atasnya single crochet sudah begini kita putar kita akan mengisi bagian ini dengan lima single crochet langsung kita isi dengan lima single crochet satu dua tiga empat lima yang sebelah sini sebelah kiri juga kita isi dengan lima single crochet satu dua tiga empat dan lima oke lalu kita putar disini kita sisakan tujuh single crochet satu dua tiga empat lima enam tujuh jadi disini kita slip stitch slip stitch seperti ini lalu buat single crochet di atasnya single crochet yang tadi satu dua tiga nah yang keempat ini kita isi single crochet picot dan single crochet ini single crochet kita buat picot slip stitch di loop yang depan single crochet di lubang yang sama lalu buat tiga single crochet lagi satu dua dan dan tiga kita buat slip stitch di bagian sebelahnya teman-teman yang tengah oke disini ya lalu kita buat single crochet lagi dua di atasnya single crochet lalu lima di atasnya chain satu dua tiga empat lima dua lagi di atasnya single crochet satu dua lalu putar kita akan mengisi disini lima single crochet disini lima single crochet satu dua tiga empat lima lalu disini satu dua tiga empat dan lima kita putar kesini slip stitch nah kalau kita bingung untuk slip stitch yang disini kita hitung dari sini dari yang terakhir yang ini tujuh satu dua tiga empat lima enam tujuh nah sebelahnya yang ini kita slip stitch jadi kita butuh tujuh tujuh ini kita isi dengan tiga single crochet lalu yang keempat itu single crochet picot dan single crochet di satu lubang satu dua tiga yang yang keempat satu single crochet lalu picot satu single crochet lagi di lubang yang sama oke lalu tiga single crochet satu dua dua tiga ini lalu slip stitch di lubang yang tengah yang single crochet yang tengah oke seperti ini kita lakukan hingga dua belas kali atau satu putaran penuh ini yang terakhir single crochet lalu slip stitch kita potong benangnya oke ini sudah selesai hingga keputaran yang ke sebelas dan ini hasilnya tinggal kita rapikan di bagian belakangnya kita kunci dan kita rapikan sisa-sisa benangnya dan ini mandala hapsari sudah selesai bagian belakang juga sudah kita rapikan nah disini kita juga bisa menjadikannya sebagai dream catcher dengan pinggiran bisa kita pakai ini midangan atau juga apa namanya itu ya kayak holahop semacam menjalin seperti ini jadinya oke cantik kan selamat mencoba selamat mencoba